Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel MP Live, di video kali ini gue bakal bahas tentang buildnya si Dan Heng guys Nah DPS ini mantep banget ya guys ya, nah kalau kalian mau ikutin cara build gue tonton videonya sampai habis Karena gue bakal jelasin secara detail, agar kalian bisa memaksimalkan demeng dari si Dan Heng Il ini Nah kita langsung saja ke videonya, let's go mamang Nah kita bakal bahas kitnya si Dan Heng Il terlebih dahulu guys Nah si Dan Heng Il ini demeng utamanya itu berasal dari basic attack Nah basic attack yang biasa itu kalian bakal dapet yang ini, bakal dapet 2 hit serangan dan mengakibatkan imanji dari demeng Terus ada 3 basic attack lainnya Nah 3 basic attack ini, kalau kalian pengen dapet sampai yang 7 serangan ini Kalian harus upgrade dengan skillnya guys Nanti ada level-levelnya kalian upgrade level 1, level 2, level 3 Nah setiap level ini kalian menggunakan 1 skill point Jadi di party kalian misalkan ada 5 skill point Nah kalau kalian pengen upgrade basic attack ini sampai level maksimal Nah kalian itu menggunakan 3 skill point guys Jadi dari 5 misalkan ada 5, ngambil 3 Nah setiap level itu nanti bakal ada penambahan critical damage guys Nah di setiap hitnya ini guys, ada 7 hit nih Nanti di setiap hitnya ini ada penambahan critical damage dari disininya nih Sampai 4 lapis Mulai dari hit keempatnya Bakal ada penambahan critical damage Terus disini di talentnya juga bakal ada penambahan damage bonus Kalau kalian nge-hit Nah bakal dapet skill rakedos hurt Nah 9,3% bisa ditumpuk sampai 6 lapis Jadi dari hit ke Wah udah dapet nih damage bonusnya Kan ini totalnya ada 7 hit guys Nah itu guys untuk penjelasan dari hitnya si Dunhang Il Terus untuk ultimatenya ini Dia itu punya skill yang namanya nanti Skuama Sakrosangta Saat dia nge-ulti ngasih damage Dapet 3 hit damage Terus dia itu bakal dapet namanya itu 2 skill Skuama Sakrosangta Nah 2 skill Skuama Sakrosangta ini Bisa berguna untuk Meng-enhance basic attack secara gratis Nah kalian itu bakal dapet 2 Tapi yang jadi masalah Energy costnya ini 140 Jadi kalian itu gak bisa sering-sering Pakai Di Skuama Sakrosangta ini Buat free upgrade enhance basic attacknya Jadi nanti kalian bakal pikirin Gimana caranya si Dunhang Il ini Bisa cepet ultimate guys Nah untuk tekniknya sendiri Kalian itu bakal dapet bonus Guama Sakrosangta 1 biji Nah ini disini Terus dia juga bakal nge-damage Apa namanya Imaginary Nah disini gue sudah ada di medan pertempuran Ya guys ya Kondisi ini Cool semua nih Skill point Nah tadi kan gue udah jelasin Masalah basic attack Nah basic attacknya bakal kita upgrade Upgrade level 1 2 2 3 Nah ini udah maksimal guys Level 3 Berarti kita pake skill yang Yang ini guys Beneficent Lotus Pulguran Lip Nah kita pake yang itu guys Utomatis yang ini juga Udah ke upgrade Ini pakenya yang ini Pasti bakal pake 7 hit Nah untuk cashback dari energy Nanti gue liatin disini Lupa lagi gue datanya Pokoknya kalo kita nge-hit ini Bakal dapet cashback energy guys Nah kita bakal coba ya guys ya Kita ke badan urang dari awal Kita upgrade 1 2 3 Usahain upgrade Kalo kalian bener-bener butuh damage Kalian upgrade 3 kali guys Tapi kalo kalian Ah ini mah kayaknya Gak usah dihajar 3 kali dah Cuman 2 kali doang Nah kalian pake aja 2 kali Biar hemat skill point Jadi kalian harus tau momentumnya guys Jangan setiap ada 3 Hajar Hajar Jangan guys Jadi Kalian tuh harus tau momentum Kapan pake 3 skill point Kapan cuman pake 1 Pake 2 guys Jadi kalo misalkan musuh Eh tinggal encurut lagi Yaudah basic attack aja Atau pake 1 kali guys Tapi kalo misalkan kalian Di awal pertempuran Ya pasti hajar guys Nah ini contoh ya guys ya Kita bakal hajar Nah itu guys Total damage 60 ribu Nah itu untuk Skillnya Nah itu sumber damage Dari si dan heng il guys Tuh ini juga gak langsung penuh Soalnya emang Energinya agak isu 1.40 Nah gitu guys Untuk masalah gameplay Nah kita bakal Coba ultimate nya Nah disini ultimate nya Udah penuh guys Nah gue bakal coba Nah ultimate nya ini Gue udah jelasin tadi Dia itu bakal ngeluarin 3 hit guys Serangan Sebesar 285 Kalo talent 9 Nah nanti bakal ada Cashback Skuama Sakrosangta Nah kita bakal coba Ultimate guys Set Nah ada 3 hit Ya guys ya Kebanyak musuh Nah disini Kita bakal ada nih Ada kuning di bawah nih Nah Yang kuning ini Namanya 2 skill Namanya Skuama Sakrosangta Nah Skuama ini Bakal kita pake guys Kita kan ini Kalo kita pake nih Abis semua nih Skill kita abis nih Nah Kita itu Gak bakal pake skill point Yang ada disini guys Nah kita tuh bakal pake Skuamanya bakal berkurang Kalo kita enhance Tuh bakal berkurang Satu ada merahnya guys Terus di klik lagi Bakal berkurang lagi Nah tinggal kita ambil Skill point yang ada Di in game guys Ini ada 2 Kita ambil 1 Boom Nah Itu guys Jadi kalo kalian udah ultimate Kalian tuh bakal dapet Pre Buat upgrade Basic attack nya Dari skill nya guys Kita hajar Bross Boom Nah gitu guys Untuk penjelasan Dari Kit nya si Dan hang ill guys Kita bakal bahas Lebih lanjut Nah untuk prioritas Stress nya sendiri Udah pasti Kalian itu Harus naikin Basic attack nya guys Semakin tinggi Basic attack Makin gede juga Damage Multiplayernya Terus Kalian naikin juga Bonus Talon nya 10% Ini makin Mantap guys Kalo talent 10 Terus kalian Bross sama skill Bisa dinaikin Berbarengan Tapi utamain dulu Yang ini guys 2 ini Terus Ini trash Ini wajib dibuka guys Yang 1 Memulihkan energi Ini wajib dibuka Soalnya dapet imaginary Sama attack Terus disini juga Wajib dibuka Meningkatkan 35% CC Wajib dibuka juga Ini Terus disini atas Wajib dibuka guys Soalnya bakal ningkatin 20% Great damage Buat kalo musuhnya Kena weakness Atau punya weakness Imaginary Disini juga Unlock HP nya Imaginary Unlock lagi Terus Secret ratenya Unlock Nah itu dia guys Kalian wajib banget Unlock Unlock guys Soalnya Semua Trash nya Hampir berguna Untuk Dunhand heal Nah untuk Lygon terbaiknya Kalian bisa Pake Of the Fall Of Ion Untuk weapon Para Free to Play Kalian bisa Super Impos 5 Kalian bisa Dapetin Weapon Ini Dari Tokoh Herta Gratis Kalian bisa Sampai Super Impos 5 Nah untuk Pasifnya Sendiri Dia bisa Nambahin 16% Attack Bisa Ditumpuk Sampai 4 Lapis Terus Kalau Kalian Mengakibatkan Weakness Break Pada Target Musuh Damage Yang Menakibatkan Pengguna Akan Meningkat 24% Selama 2 Giliran Ini Bagus Banget Cuman Yang Jadi Masalah Senjata Ini Crit Rate Tidak Ada Jadi Kalian harus Tryhard Cari Crit Rate Di Relic Jadi Semangat Farming Relic Soalnya Nanti Bakal Ada Ornament Yang Bisa Basic Attack Dan Syarat Krit Rate Harus Di Atas 7% Nah Itu Kekurangan Dari Senjata Ini Tapi Kalau Buat F2P Udah Cukuplah Kalian Tinggal Cari Tryhard Aja Di Relic Selamat Berjuang Nah Untuk Weapon Terbaiknya Udah Pasti Pakai Weapon Signature Dia Bisa Nambahin 18% Crit Rate Plus Saat Pengguna Melancarkan Basic Attack Dirinya Akan Mendapatkan 1 Lapis Dragon Call Dragon Call Ini Bisa Nambahin Attack 18% Plus 6% Energy Regeneration Rate Terus Bisa Ditumpuk Sampai 2 Lapis Ini Mantep Banget Kalau Kalian Basic Attack Sudah Pasti Dapat Cashback Energy Lebih Banyak Plus Dapat Attack Percent Juga Nah Terus Kelebihan Dari Senjata Ini Yang Gak Banyak Orang Tau Basic Attack Itu Paling Gede Dibanding Lycon Lycon Yang Lainnya Soalnya Basic Attack 635 Lycon Blade Lycon Clara Kalian Punya Start Attack Percent Di Rally Kalian Udah Pasti Attack Sidan Hang Ini Bakal Barbar Sekali Nah Itu Dia Untuk Masalah Lycon Terbaiknya Tapi Kalau Kalian Punya Weapon Blade Ganggur Blade Nggak ada Kalah Red Tapi Lycon Yang Punya Bisa Dipakai Juga Bisa Nambahin 18% Critical Red Plus HP 18% Plus Bakal Dapat Tambahan Damage 24% Kalau Kalian Kena Musuh Atau Mengkonsumsi HP Nah Kalau Kalian Nggak Ada Kalian Juga Bisa Pake Weapon Clara Disini Weapon Clara Itu Bisa Nambahin 24% Attack Kalau Misalkan Kalian Kena Hit Dia Itu Bakal Memulihkan HP Nah Terus Nambahin Juga Damage Pengguna 24% Nah Paling Itu Aja Yang Gue Rekomendasikan Kalau Yang Weapon Bintang 4 Ini Dia Bisa Nambahin Attack Juga Dia Harus Ngebunuh Musuh Dulu Guys Kekurangan Dari Weapon Ini Kalau Musuhnya Banyak Oke Tapi Kalau Nggak Banyak Rugi Asli Nah Itu Dia Untuk Masalah Lycon Terbaik Nah Gue Bakal Bahas Relic Terbaik Nah Jika Kalian Si Dan Hang Il Pengen Fokus Di Basic Attack Kalian Pake 4 Set Masketer Soalnya Bisa Namain 12% Attack Plus Dia Juga Bisa Namain Damage Basic Attack 10% Terus Damain Speed 6% Nah Kalian Bisa Pake 4 Set Tapi Kalau Kalian Susah Bang Gue 4 set Masketer Anjing Ampat Semua Nah Kalian Misalkan Mix Sama Westerlander Of Banditri Banditri Nah Disini Itu Bisa Nambahin Imaginary 10% Nah Kalian Imaginary 10% Plus 12% Attack Nah Kalian Itu Itu Aja Pake 2 Set Itu Bisa Nambahin Damage Basic Attack Plus Nambahin Damage Ultimate Nya Juga Kalau Ini Fokus Di Basic Attack 4 Set Kalau Ini Bisa 2 Set Terus Kalau Kalian Mau Pake Sea Weld Yang Bisa Ngasih Debub Dan Ngasih Efect Impressionment Kalian Bisa Pake 4 Set Kalau Partian Nya Amas Sea Weld Kalau Nggak Amas Sea Kalau Menurut Gue Kureng Soalnya Ini Harus Kena Debub Dulu Musuhnya Plus Kena Efect Impressionment Yang Bisa Melakukan Itu Udah Pasti Sea Yang Hero Lain Kayaknya Kurang Efektif Kalau Melakukan Impressionment Cuman Sea Weld Yang Jadi Masalah Sea Weld Itu Hero Bintang 5 Dari Standar Sebelum Tentu Semua Orang Punya Tapi Kalau Kalian Universal 2 Set 2 Set Kalau Fokus Di Basic Attack Pake 4 Masketer Planner Ornamen Kalau Kalian Mau Fokus Di Basic Attack Biar Tambah Sakit Kalian Pakai Brutilan Arena Yang Bisa Saat Ini Lebih Atau Sama Dengan 70% Jadi Kalian Harus Punya Krita 70% Biar Dapet 20% Damage Basic Attack Nah Pake Signature Harusnya Gampang Tapi Kalau Gak Pake Signature Udah Pasti Try Nah Kalian Kalo Gak Pake Signature Krita Gak Sampai 70 Yukong Juga Belum Jadi Kalian Pake Space Buat Solusi Disini Pake Attack 12 12 Yang Penting SPD 120 Nah Itu Dia Untuk Masalah Relic Dan Planar Ornament Terbaiknya Nah Untuk Penempatan Relic Sendiri Udah Pasti Sepatu Pake Attack Percent SPD Kalo Bisa Kalian Cari Di Start Aja Untuk Baju Kalian Bisa Pake Crit Damage Disesuaikan Dengan Kebutuhan Kalian Ring Rope Pake Attack Atau Misalkan Energy Richard Tapi Gue Gak Pake Energy Richard Gue Energy Bakal Nyari Dari Gebukan Musuh Aja Terus Untuk Spear Kalian Bisa Pake Imaginary Paling The Best Kalo Gak Ada Kalian Pake Attack Aja Untuk Ideal Start Si Dan Hang Il Ini Kalo Gue Sendiri Free Trat Di 70 Kalo 100% Kalian Bisa Di Babsy Yukong Terus Untuk CDM Kalian Cari Dari 130 Sampai 200 Nah 150 160 Itu Udah Cukup Terus Untuk Attack Dari 2800 Sampai 3500 Terus Untuk SPD Di 121 Aja Nah Itu Untuk Standar Build 2 Guys Nah Untuk Parti Terbaiknya Gue Rekomendasiin Parti Yang Pertama Kalian Bisa Pake Parti Mono Imaginary Nah Mono Imaginary Ini Saratnya Harus Ada Silver Walk Soalnya Dia Bakal Bikin Weakness Imaginary Makin Banyak Karakter Imaginary Makin Gede Juga Peluang Dia Mengeluarkan Weakness Imaginary Di Musuh Jadi Saratnya Ini Punya Silver Walk Nah Untuk Yukong Kalian Bisa Ganti Si Weld Masih Masuk Atau Kalian Pake Yukong Juga Bisa Yang Penting Imaginary Sudah Healer Udah Pasti Pake Luoca Nah Ini Untuk Party Terbaiknya Menurut Gua Untuk Mono Imaginary Nah Kalau Yukong Ini Kan Dia Bisa Namain Crit Damage Attack Imaginary Dari Trash Jadi Yukong Ini Bakal Ngepuss Damage Dan Heng Nah Kalau Kalian Pengen Dapat Tambahan Dan Nge-tipin Pasif Kalian Bisa Masukin Si Weld Soalnya Si Weld Ini Bisa Masih Efek Impression Plus Dia Masih Efek Debuff Nah Untuk Nge-aktifin 4 set Dari Quest Turn Itu 4 set Relic Dari Imaginary Nah Itu Untuk Party Yang Pertama Nah Untuk Party Kedua Ini Party Parting Free to Play Menurut Gua Meskipun Tingyun Ini Banner Car B4 Tapi Harus Gacha Tapi Kalian Moga Aja Punya Soalnya Tingyun Ini Bakal Mengurangi Masalah Energi Yang Ada Di Sedan Hang Kalian Bisa Ngebuff Energy Plus Ngebuff Attack Plus Ngebuff Damage Bonus Juga Buat Sedan Hang Terus Kalian Untuk Debuff Kalian Bisa Pake Pela Yang Bisa Ngurangin 40% Defense Musuh Terus AOE Juga Jadi Cocok Banget Untuk Sedan Hang Heal Nah Kalau Kalian Gak Ada Luoca Bang Nah Kalian Pake Si Natasya Aja Ini Masih Walk Nggak Boros Kalian Normal Attack Pela Pun Cepet Ulti Pela Ini Cepet Ulti Asli Jadi Kalian Gak Akan Ada Masalah Di Masalah Point Skill Meskipun Kalian Gak Ada Luoca Tapi Nanti Bakal Ada Healer Baru Namanya Silin Kalian Bisa Pake Silin Kalau Silin Skill Bakal Namain Agro Si Dan Hang Heal Nah Makin Gede Agro Makin Cepet Juga Dapet Cashback Energinya Guys Tapi Healnya Juga Harus Diperhatikan Guys Nah Gitu Guys Untuk Masalah Party Paling F2P Ini Masih Walk Menurut Gue Kita Bakal Ke Party Yang Selanjutnya Nah Untuk Party Selanjutnya Kalian Bisa Masukin Baper Terbaik Kita Yaitu Si Bronya Terus Kalian Masukin Pela Terus Kalian Masukin Luoca Nah Ini Juga Agak Hemat Skill Point Kalau Kalian Ada Luoca Tapi Saratnya Ini Part Ada Luoca Kalau Gak Ada Luoca Ini Bronya Bakal Boros Skill Point Nah Tapi Enak Si Pela Ini Kan Dia Gak Terlalu Boros Skill Point Jadi Aman Sama Luoca Jadi Yang Boros Skill Point Sudah Pasti Si Bronya Amadan Heng Ini Bakal Boros Jadi Kalian Harus Jago Rotasinya Untuk Di Party Yang Ini Bonya Juga Terus Si Pela Ini Bakal Ngurangin Defense Pasti Kalau Bisa Duoca C1 Bisa Namain Attack Lagi Di Area Habis Flower Nah Itu Untuk Party Yang Ini Guys Kita Lanjut Ke Parti Selanjutnya Nah Untuk Party Yang Terakhir Parti Ini Gua Kurang Rekomendasikan Soalnya Party Ini Bakal Boros Skill Point Tapi Demainnya Bakal Kagak Ngotak Jadi Ini Termasuk Party Showcase Perut Nah Terus Kalau Kalian Punya Relic Relic Yang Udah Jadi Pokoknya Ini Bakal OP Parah Yang Jadi Masalah Disini Adalah Tingyun Tingyun Ini Dia Cepet Mati Kalian Jangan Dibuil Full Attack Jadi Kalian Sesuaikan Dependnya Kalau Bisa 1500 Ke Atas Agar Tingyun Ini Gak Cepet Mati Gue Bakal Nanti Bakal Cobain Rotasi Yang Ini Pokoknya Parti Ini Sakit Banget Pokoknya Udah Ada Masuk Bronya Matinya Udah Barengan Jangan Ditanya Nanti Gue Bakal Praktek Nah Itu Aja Untuk Masalah Partinya Gue Bakal Contohin Satu Parti Yang Menurut Gue Ini Paling OP Meskipun Boros Skill Point Yang Penting Kalian Bisa Atur Aja Slow Langsung Saja Ke Gameplay Nah Disini Gue Bakal Kasi Spiel Spiel Yang Bakal Gue 6 10 99 Dan Udah Kebuka Semua Relic Udah Jadi Terus Iidolon 0 Nah Disini Startnya Dapat Petek 3700 Crit Damage 72 CDM 163 Nah Teknya Ini Gede Banget Soalnya Gue Disini Pakai Relic Petek Gak Ada Ajinari Kalau Ada Kalian Imaginary Yang Bagus Kalian Pake Imaginary Aja Untuk Bronya Disini Udah C1 Udah Aman Banget Soalnya Disini Bakal Ada Gacha Dapat Satu Poin Skill Dipulihkan Efek Ini Durasinya Satu Gebran Nah Terus Untuk Signature Udah Mantap Nih Bisa Namain Energy Buat Bronya Terus Kalau Dia Ngeskill Bakal Namain Damage Bonus 40% Terus Untuk Trash Nya 8 8 8 Ini Belum Max Kalau Ini Gue Rencana Mau Disepukin Biar Makin Gacor Terus Untuk Si Tingyun nya Sendiri Pak Ininya Pake Yang HP Biar Nambah Tag Terus Ininya Depends Wajib Depends Agar Situ Tengah Cepet Mati Terus Kalian Itu Ini Udah Pasti SPD Disini Attack Cari Banyakin Start Depends Sama HP Jangan Cari Attack Lagi Pokoknya Cari Depends Attack Juga Cuma 2500 Udah Cukup Banget Terus Idol Lownya Udah Max Ini Udah Mantap Pokoknya Terus Aman Lah Ini Udah Aman Trash Nya Belum Naik Semua Sini Sebenarnya Bisa Lebih Maksimal Lagi Kalau Misalkan Udah Pada Unlock Terus 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 Trash Segini Relic Segini Nambah CDM Untuk Relic Nambah Speed Guys Buat Perlu Rokantim Lumayan Banget Pokoknya Ini Udah Well Build Kalian Bisa Lihat Demain Di Showcase Nah Untuk Lotasinya Sendiri Disini Udah Pasti Keluarin Dulu Si Lu Cha Terus Si Ting Yun Dua Kali Yun Terus Disini Bronya Nah Disini Ngeluarin Si Red Nah Untuk Pertama Tama Ya Guys Kalian Itu Recovery Dulu Masalah Energi Guys Kita Pelin Masalah Energi Pokoknya Buat Si Bronya Nah Si Ticune Skill Kita Jangan Dulu Barba Slow Nah Pas Ke Bronya Lagi Nah Udah Penuh Semua Nah Baru Kita Gas Nah Disini Udah Pasti Bronya Ulti Dulu Bronya Ulti Dulu Udah Pasti Nambah Crcd Buat Si Dan Heng Il Crcd Bolobog Nah Kalau Sekalian Skill Ke Dan Heng Il Guys Nah Si Tingjun Kan udah Aktif Tinggal Kita Gas Guys Enhance Sampai Ketiga Nah Gas Disini Babnya Udah Mantep Pokoknya Bab dari Tingjun Semua Ada Lihat Damage Tembus Rp150.000 Ya guys Ya Ulti Udah Penuh Tinggal Ulti Sekali Biar Dapet Skwama Sakrosangta Guys Nah Kita Udah Pindah Ke Line Selanjutnya Guys Nah Sekarang Bagian Tingyun Ngebab Guys Nah Ini Ulti Dulu Buat Nilain Dibab Musuh Boca Boca AFK Guys Asli Tingyun Kasih Kesini Krista Dan Heng Biar Energinya Masuk Boom Sekarang Tingyun Tinggal Normal Attack Nah Untuk Disini Kalian Bisa Langsung Aja Gak Usah Nunggu Ulti Si Bronya Nanti Giliran Berikutnya Baru Masuk Ulti Bronya Guys Disini Udah Ada Bab Dari Tingyun Terus Bab Dari Si Bronya 57% Pokoknya Ini Bab Kempon Mantap Kalian Tinggal Enhance Boom Tuh 300 Rebu Guys Bayangin Memang Ini Boros Skill Point Guys Tapi Di setiap Di setiap Ini Bakal Pull Bab Kebon Kita bakal Ulti Lagi Si Danang Heal Masih Mati Guys Kalian Kalau Pakai Party Ini Gak Ngotak Kita Udah Pindah Ke Step Selanjutnya Nah Kita Tunggal Normal Attack Masih Ada Satu Nah Ini Bronya Langsung Beraksi Bronya Langsung Ultimate Belobog Lagi Langsung Dan Angle Basic Attack Nah Ini Dapet Tiga Tiga Tiganya Kena Set Boom 260 Rebu Guys Memang Di luar Nalar Tuh Dua Ca FK Guys Hey Guys Net Duck Nah Ulti Loca Aman Guys Slow Slow Abis flower Aktif Aman Nah Disini Kita Aktifin Kaperi Dulu Nah Disini Kalau Saran Gue Kalian Mau Hajar Atau Engga Mening Hajar Aja Soalnya Itu Darah Nya Dikit Lagi Jadi Kalian Gimana Kondisi Ini Gak 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 Tuh Musuh Mati Kan Aman Jadi Gimana Situasi Jadi Kalian Jangan Semuanya Dipake Gitu Ya Pakai Semua Itu Apa Namanya Ininya Skillnya Gak Harus Gimana Situasi Musuh Kalau Musuh Tinggal Dua 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 Jebren Lagi Maka Gak Usah Guys So Nah Kita Haja Lagi Nah Ini Kita Bakal Kasih Kesini Bom Langsung Mati Nih Yakin Sedap 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 Nah Ini Full Buff CDM Bolobok 50% Terus CDMX Nah Ini Ngoy Guys Nah Itu Party Paling The best Kalau Menurut Gua Mantep Banget Oke Jadi Gitu Untuk Video Build Untuk Kesimpulan Dan Hang Ini Sangat Worth Untuk Digaca Bagi Kalian Yang Masih Kekurangan DPS Gimana Bangkan Depan Ada Puksuan Nah Kalian Pikirkan Kalian Mau Boil Dan Hang Atau Si Party Mono Quantum Si Sele Si Sele Itu Sakit Banget Cuman Dia Jagonya Di Single Target Menurut Gua Kalau Multi Target Dan Hang Il Masih Number One Nah Jadi Kalian Pikir Pikir Aja Baik Baik Tapi Saran Gua Kalau Kalian Yang Belum Punya DPS Sama Sekali Yang Bintang 5 Selega Punya Blade Color Red Op Terus Kalian Ada Silver Wop Nah Gacha Si Dan Hang Il Kalian Bikin Party Mono Imaginary Soalnya Kalau Ada Silver Wop Nah Parti Ini Bisa Anti Anti Meta Juga Bakal Kepake Terus Nanti Sampai Game Tamat Nah Jadi Gitu Aja Untuk Video Thank you Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Semoga Bisa Membantu Kalau Kalian Punya Saran Dan Kritik Kalian Boleh Comment Di kolom Komentar Sampai Bertemu Di video Selanjutnya See you next time Sampai